Gunung Tumpang Pitu Salah satu tambang yang paling aktif beroperasi berada di Kampung 56, Kejamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Tidak hanya warga setempat, penambang pun berduyun datang dari segala daerah, bahkan tak sedikit yang datang dari luar Pulau Jawa Mereka hanya punya satu tujuan yang sama, berlomba mendapatkan emas sebanyak-banyaknya Sama sekali tidak ada pendataan itu Jadi kalau seumpama orang-orang dari luar daerah Pesanggaran mau nambang, disilahkan sudah Seolah-olah ini hak kita bersama, milik kita bersama itu Bukan 100% milik masyarakat Pesanggaran, khususnya enggak Ini untuk rakyat Indonesia Makin tinggi para penambang mendaki, makin serampangan pula proses pengerukan dilakukan Tak lagi peduli dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, ratusan lubang pun terus digali Mencari harta karun alam yang terpendam Di bawah naungan ratusan tenda yang berjejer inilah, lubang-lubang sedalam puluhan hingga ratusan meter Mengantarkan para penambang masuk ke perut gunung Tanpa alat berat, tanpa perhitungan akurat Bahkan, lubang-lubang tikus ini hanya mendapatkan asupan oksigen seadanya dari sebuah blower Lubang berukuran satu tubuh orang dewasa ini dikelola paling tidak enam orang Yang bekerja bergantian menggali lubang siang dan malam Tidak ada rasa takut akan resiko longsor atau kehabisan oksigen yang bisa merenggut nyawa mereka setiap saat Penerangan pun sangat minimalis Membuat suasana lubang nyaris gelap kulit Kalau masalah korban luka, korban meninggal itu sudah sering terjadi Batuk dari lubang, kepalanya pecah itu juga ada Yang menghirup khas itu juga ada Sebelum merambah hingga ke badan gunung, penambangan liar ini banyak dilakukan di pinggir sungai Tapi kini, lokasi pencarian meluas hingga ke badan gunung Meninggalkan kawasan sungai dalam kondisi rusak dan tercemar Lubang-lubang yang tidak menghasilkan emas pun ditinggalkan begitu saja Meskipun biaya penambangan tradisional seperti ini terbilang sangat mahal Perlukan itu bisa menghabiskan dana 100 juta bahkan 200 juta Kalau faktor rezekinya jelek Banyak juga emas yang habis rumahnya terjual Wess, hidupnya hancur itu banyak juga Pengolahan emas membutuhkan perlakuan khusus Proses kimiawi untuk memisahkan biji emas Membutuhkan tambahan bahan logam berat berbahaya Seperti merkuri dan cyanida Masalah muncul ketika limbah sisa pengolahan emas dibuang langsung ke sungai Sebagian diantaranya pun mengalir ke sawah-sawah warga Tapi bagi orang-orang yang tidak peduli tentang itu Ya senaknya dia buang Ada juga itu Ada orang-orang yang tidak mau mengerti tentang lingkungan Dia proses limbah sistem cyanida Habis itu dia buang seenaknya Dibawa aliran sungai masuk ke sawah Banyak juga itu Untuknya petani pun mengalami kerugian yang tidak sedikit Misdi misalnya Tanaman sawahnya banyak yang mati Teracuni limbah sisa penambangan Airnya sudah dibawa angin itu Itu cabai aja, cabai aja itu sudah Tidak normal pak Biasanya sekian itu Berapa karung Itu hanya satu karung Karena kena dampak itu Meski aktivitas penambangan ini terlihat seperti penambangan rakyat yang sederhana Ternyata banyak pihak bermodal besar yang ikut mencari peruntungan di sini Bisa dibilang para penambang ini menjadi buruh pencari saja Tidak hanya menanggung resiko keselamatan Mereka juga harus dikejar-kejar ancaman aparat Setiap kali ada penertiban Sementara Tambang bermodal besar Sama sekali tak tersentuh Tidak heran banyak yang tergiur pada kandungan logam mulia di gunung Tumpang Pitu Tercatat 9 juta ton lebih emas dan ribuan ton perak serta tembaga tersimpan di perut bumi Banyuwangi Sayangnya permainan akal ini nyaman berhadapan dengan pemerintah setempat yang bersikap sangat lentur Mereka selain penambang tanpa izin Mereka masuk di dalam wilayah existing Sehingga ini merupakan suatu pelanggaran Sehingga kami tidak bisa melakukan pembinaan Karena memang itu belum berizin Belum selesai masalah penambangan biar Pemerintah setempat sudah memberikan izin kuasa pertambangan Pada sebuah perusahaan swasta Dengan area konsesi mencapai 11.000 hektare lebih Izin eksplorasi Menteri Kehutanan pun sudah turun Artinya penambangan berizin akan segera dilakukan Di kawasan hutan lindung dan hutan produksi itu Bila pertambangan modern benar-benar beroperasi 2 juta liter air lebih akan disedot dari sungai Gonggo Untuk memisahkan biji emas Sisa limbahnya sebanyak 2.361 ton per hari Akan dibuang langsung ke Teluk Pajar Membayangkan kerusakan yang lebih parah Berbagai aksi masyarakat pun bergerak menolak rencana ini Kalau saya tidak mau, tetap tidak mau Soalnya gini, kalau yang saya dapat kompensasi Anak cucu belakang itu bagaimana nasibnya Kalau pemerintah ngatak Itu yang tidak tangkapkan pemerintah Wajar bila muncul kekhawatiran dari warga masyarakat Aktivitas dan buangan limbah tambang Bisa menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian Perikanan, bahkan pariwisata Yang menjadi tulang punggung perekonomian Di kawasan pesanggaran dan banyuwangi secara umum Kelompok yang kemudian dapat untung dari pertambangan tradisional Itu akan berhadapan-hadapan sama kelompok yang rugi Itu yang paling dikhawatirkan Orang akan berpikir sederhana Selama perusahaan itu masih ada di sana Berarti emasnya masih ada dong Kekayaan alam harusnya dimanfaatkan Demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Tapi, bila kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya Maka di mana letak keadilan bagi rakyat? Tim Liputan, Trans7 Terima kasih telah menonton!